Intro Sore itu Faris melewati sebuah jalan utama yang ada di desanya Faris melihat ada sebuah warung Untuk menikmati suasana sore harinya Faris mampir terlebih dahulu ke warung tersebut Untuk sekedar ngopi santai Dan makan cemilan seperti pisang goreng Dan lain sebagainya Saat Faris masuk ke dalam warung Dia melihat ada seseorang yang dikenalnya Usianya agak lebih tua dari Faris Ris Dari mana saja baru kelihatan Tanya laki-laki tersebut Sini sini duduk ngobrol Tambahnya Lalu Faris pun duduk Tepat di sebelahnya Sebut saja Wirat Sebelum duduk Faris pun memesan secangkir kopi terlebih dahulu Kepada penjual warung tersebut Kopi satu ya mbok Kemudian Wirat memulai obrolannya dengan Faris Kamu dari mana baru kelihatan Aku dan istriku baru sembuh dari sakit Rat Jadi selama ini Aku sibuk merawat diri sendiri dan istriku Jawab Faris Hah sakit? Sakit apa? Tanya Wirat penasaran Jadi keluarga aku selama ini Kata orang pinter Terkena kiriman guna-guna Santep Untungnya sekarang sudah bisa sembuh kembali Ucap Faris Astagfirullah Siapa yang tega melakukan itu Ada seseorang Rat Jawab Faris Seketika obrolan mereka berdua terhenti Karena kopi pesanannya Faris sudah siap Masalahnya apa Kalau aku boleh tahu Biasa Rat Masih ada ikatan darah denganku Masalahnya ya Ya seperti itulah Ucap Faris lesu Hah? Kakakmu? Apa jangan-jangan gara-gara warisan? Secara kan bapakmu baru saja meninggal dunia Ya begitulah Rat Tapi tolong Kang Jangan ceritakan ini semua kepada warga yang lain ya Biarkan saja ini buat pelajaran aku Aku juga sudah memaafkannya kok Jawab Faris kemudian Setelahnya suasana pun hening Mereka menyeruput kopi pesanannya masing-masing Dan saat itu juga Ada warga lain yang datang ke warung Jadi mereka tidak melanjutkan kembali pembicaraan tentang santet tersebut Tak terasa hari sudah mulai petang Saat itu juga Faris langsung membayar pesanannya Dan beranjak pulang ke rumah sebelum adhan maghrib Setibanya di rumah Adhan maghrib pun mulai berkumandang Dan segera Faris mengambil ludu untuk melaksanakan sholat Makam bapaknya baru saja berusia satu minggu Tanahnya masih basah Dan bunga pun masih terlihat segar Namun semua anak-anaknya sudah merebutkan harta warisan Almarhum Pak Budi ini adalah orang yang sangat kaya raya Dan Pak Budi ini memiliki tiga anak Anak pertama sebut saja Tanto Kedua bernama Doni Dan yang ketiga adalah Faris Ketiga anaknya ini sudah memiliki istri masing-masing Sebelum bapaknya meninggal dunia Semua anaknya ini rukun-rukun Tanpa adanya pertengkaran Atau bahkan perdebatan Karena ketiga anaknya ini Selalu dinasihati oleh Pak Budi Sesama saudara seharusnya harus saling rukun Dan saling membantu Istrinya Pak Budi sudah meninggal terlebih dahulu sejak lama Dulu istrinya Pak Budi meninggal Karena menderita sakit Sedangkan Pak Budi meninggal Karena memiliki riwayat sakit komplikasi Yang pada akhirnya merenggut nyawanya Apalagi dengan usianya yang sudah semakin tua Bahkan semua kulit yang ada di tubuhnya itu Semakin berkeriput Dan semua rambutnya sudah memutih Bahkan berjalan pun sudah membungkuk Pak Budi memiliki usaha yang dirintisnya sejak dulu Yaitu memiliki rice meal atau penggilingan padi Kalau bahasa gampangnya Weh sebut saja pabrik peras lah yo Dan sekarang setelah Pak Budi meninggal dunia Harta warisannya akan dibagi kepada ketiga anaknya Secara merata Namun ada salah satu dari anaknya yang serakah Dan ingin menguasai semua harta warisannya Sehingga ketiga anaknya itu menjadi tidak akur Dan saling mencacimaki antar sesama Faris ini tergolong yang kurang mampu Sedangkan kedua kakaknya Memiliki harta yang berlimpah Karena semuanya sukses dan kairaya Ya kita sudah tahu ya Walaupun saudara kandung Pasti soal nasib itu berbeda-beda Ya kan? Faris memiliki istri yang bernama Indah Dan memiliki satu anak Mereka tinggal jauh dari saudara-saudaranya Karena mereka tidak kuat dengan cacian dan hinaan dari saudaranya Ya karena Faris kurang sukses gitu Ya semakin dihina oleh kedua kakaknya Dianggap remeh gitu Harta warisan Pak Budi ini berlimpah Sawahnya berhektar-hektar Dan aset-aset lain yang dimiliki Pak Budi juga sangat banyak Hingga suatu ketika Semua anak-anaknya Pak Budi berkumpul di rumah Di rumah petua Kalau orang bilang Untuk membahas pembagian harta warisan Saat itu Faris juga ikut berkumpul di sana Begitupun anak dan istrinya ikut Pokoknya Aku sebagai kakak yang tertua Akulah yang mendapat bagian yang paling banyak Ucap Tanto Ya gak bisa gitu Kang Aku ini kan anak terakhir Bontot Jadi otomatis aku yang harus dapat lebih banyak Apalagi kondisi keekonomianku lagi Kurang baik Hidup lagi pas-pasan Kang Ah itu kan cuma alasan kamu saja Res Supaya dapat lebih banyak Dengan alasan hidup pas-pasan Cegat Donnie Ya memang begitu keadaannya Kan di dalam masyarakatnya Anak terakhir yang mendapat bagian paling banyak itu Ujar Faris Tidak bisa Timbal Tanto Akhirnya perdebatan pun tak terelakkan Sampai pada akhirnya mereka semua beraduh fisik Sudah sudah Cukup Jangan bertengkar Kalian ini seperti anak kecil saja Masalah begini harus bertengkar terlebih dahulu Teriak istri Tanto Semua pun langsung terdiam Setelah mendengar teriakan itu Karena Faris tidak mau bertengkar dengan kakak-kakaknya Dia akhirnya mengalah Dan memilih untuk pergi dari tempat itu Bersama anak dan istri Ayo Kita pulang saja Kata Faris kepada anaknya Dan istrinya Akhirnya Faris pun pulang dengan anak istri Sesampainya di rumah Faris terduduk sambil mengatur nafas Beberapa saat kemudian Indah datang membawakan air putih untuk Faris Supaya dia lebih tenang Duh kok air putih Kopinya mana Kopinya habis mas Gulanya juga Mas Masalah itu Sampean sabar ya mas Ngalah saja Jangan berharap banyak soal harta warisan Kita usaha dulu aja Insya Allah rezeki gak akan kemana Kalau kita berusaha Dan berdoa mas Ucap indah Menenangkan Faris pun menggela nafas Mendengar ucapan istrinya itu Membuatnya jadi lebih tenang Faris ini bekerja Sebagai penjual soto keliling Dengan motor bututnya Biasanya indah yang membantu Masa kuah sotonya Memang pernikahan mereka Baru berusia 3 tahun Jadi mereka sedang berjuang bersama Beda dengan kakaknya Yang memang sukses Tapi Faris sangat bersyukur Karena memiliki istri yang cantik Solehah Dan mau menerima dirinya Apa adanya Meskipun masih hidup pas-pasan Tak terasa hari sudah siang Saat itu Faris pun siap-siap Untuk berangkat jualan soto keliling Karena biasanya dia jualannya Habis siang sampai sore malam Sebelum berangkat Dia makan siang terlebih dahulu Untungnya tadi semuanya Sudah disiapkan oleh indah Sebelum pergi ke rumahnya pak Budi Singkat waktu Setelah selesai makan siang Faris pamitan mau berangkat jualan keliling Biasanya dia jualan keliling Dari satu desa ke desa yang lainnya Hari itu alhamdulillahnya Jualannya laris Karena diborong para ibu-ibu Yang sedang kumpul-kumpul Jadi Faris bisa pulang lebih awal dari biasanya Senja sore terlihat sangat indah Mengiringi perjalanannya ke rumah Beberapa saat kemudian Faris pun akhirnya sampai juga di rumah Terlihat indah sedang menyuapi anaknya Di depan teras rumah Loh mas Kok sudah pulang? Iya Alhamdulillah langsung habis semua dek Setelahnya Faris pun beranjak mandi Karena sudah geras sekali Singkat cerita Tibalah hari dimana pembagian warisan yang resmi Faris dan indah serta anaknya pun datang ke rumah pak Budi Begitu juga dengan kakak yang lain Saat itu Faris tak mau mengharapkan lebih Dia pun lebih banyak diam sekarang Karena dia pasrah akan diberikan berapa saja Akan dia syukuri Sesuai dengan nasihat istrinya Dan Benar saja Saat itu Faris mendapatkan bagian yang sangat sedikit sekali Bahkan dia tidak mendapatkan bagian sawahnya pak Budi Dia hanya menerima uang tunai Namun dia mensyukurinya Setelah sudah dibagi uangnya Faris dan anak istri langsung pulang ke rumah Sesampainya di rumah Faris berembuk dengan indah memikirkan uangnya itu untuk apa Saat itu indah memberikan ide Kalau uangnya buat bangun kios aja buat jualan soto Dan sisanya untuk kebutuhan hidup Akhirnya Faris pun setuju dengan ide istrinya itu Nanti dia akan bangun kios kecil-kecilan terlebih dahulu Biar tidak usah keliling Dan kalau ramai Indah bisa bantu jualan Seminggu kemudian Faris dan indah sudah mulai membeli bahan-bahan bangunannya Untuk membangun kios soto Hingga suatu hari Tanto dan istrinya yaitu Nita Datang ke rumah Faris Indah dan Faris pun sangat menghormati Kedatangan kakak dan iparnya Namun berbeda dengan Nita dan Tanto Yang malah membuat sakit hati Faris dan indah Kalian sedang bangun kios? Tanya Tanto Iya mas Biar gak usah jualan keliling lagi Jawab Faris Uang rumahnya saja kayak gini Bukannya direnovasi dulu malam bangun kios Aneh banget kamu res Kata Tanto Nita istrinya Tanto pun tidak kalah pedas mengeluarkan kalimatnya Eh Bukannya dapet uang warisan untuk renovasi rumah dulu Biar gak reot kayak gini Kayak kandang kampeng rumahmu Indah pun menimpali mereka Iya mbak mas Ya kita juga usaha Siapa tau nanti jualan di kios baru laris Rezeki lancar Baru kita bisa renovasi rumah Hah miskin aja belagu Awas aja kalau ngutang-ngutang lagi sama saya Kata Nita ketus Setelah itu Nita dan Tanto langsung pulang Sedangkan Indah dan Faris hanya bisa bersabar Mendengar perkataan kakak dan iparnya Memang selama ini Sering sekali Indah dan Faris ngutang pada Tanto dan Nita Kadang juga kepada Doni dan Ani Karena ya memang mereka harus memutar uang modal Dan juga kebutuhan sehari-hari Tidak bisa dihindari Namun untungnya sekarang mereka sudah membalikan Semua uang yang minjam kakak-kakaknya itu Singkat waktu Beberapa bulan kemudian Kios yang Faris dan Indah bangun itu Sudah jadi Dan sudah bisa digunakan Mungkin besok mereka akan mulai jualan di kios Semua peralatan gelobak Meja makan Sudah disiapkan semuanya Dan rencananya mereka akan menambah menu di kiosnya Yang tadinya cuman jualan soto Kali ini akan ditambah dengan Bakso dan juga mie ayam Esok hari pun tiba Pagi-pagi buta Indah dan Faris sudah sibuk Menyiapkan semuanya di kios Sekitar pukul 10 pagi Kiosnya baru dibuka Meskipun kiosnya itu baru saja dibuka Namun sudah ada beberapa orang yang datang Beli dan makan di tempat Hal itu membuat Indah dan Faris bersemangat Mereka juga ramah kepada para pembelinya Nggak cudes Nggak cuek Sereh seh gitu Kalau orang sini bilangnya Saat itu anak mereka juga dibawa ke kios Dan disediakan tempat sendiri Untuk anaknya main Di saat Faris dan Indah sibuk Hari demi hari Bulan demi bulan berlalu Usaha kios Baso mie ayam Dan sotonya Faris Itu semakin laris manis Sehingga Faris dan Indah bisa menabung Mengumpulkan uang sedikit demi sedikit Hingga akhirnya Mereka bisa merenovasi rumahnya Bahkan setahun kemudian Faris dan Indah Bisa membeli Honda Brio bekas secara cash Kontan Ya walaupun Nggak mahal-mahal amat Dengan mobil itu Mereka bisa jalan-jalan bersama Dengan keluarga kecilnya Semenjak sudah sukses Faris dan Indah tidak melayani di kiosnya Karena mereka sudah memiliki beberapa Rewangan Atau karyawan Faris dan Indah Ke kios hanya untuk mengecek saja Sementara di sisi lain Nita saat itu sedang belanja sayuran Di gang rumahnya Bersama dengan ibu-ibu tetangganya Yang lain juga Dan seperti biasanya Ibu-ibu kalau belanja selalu merumpi Tapi kali ini Ibu-ibu malah membuat Nita kesal Eh Mbak Nita Itu Faris sama Indah Sekarang sudah sukses loh Rumahnya bagus Punya mobil Usahanya juga lancar berkembang Iya ya Hebat mereka Padahal dulunya mah Hidupnya pas-pasan Nita yang mendengar ucapan Ibu-ibu itu Hanya tersenyum kecut Sebenarnya dalam hatinya Dia sangat kesal Karena merasa panas Dan iri dengan adik iparnya itu Padahal kan dulu Dengar-dengar kabarnya Faris sama Indah Malah dapat warisan Yang paling dikit ya Mentang-mentang mereka Orang gak punya sendiri Terus kakak-kakaknya Pada serakah menang sendiri Iya bener Mungkin itu balasan kali ya Mereka kan merasa Terdolimi Tidak diadili Makanya Hidup mereka sekarang sukses Sedangkan kakak-kakaknya Malah sekarang Usahanya sepi Ya kan Mbak Nita Hehehe Emangnya ibu-ibu Kata siapa Kok tau Kalau mereka dapat warisan sedikit Kalau masalah usaha Suami saya sama Doni sepi itu Karena ya emang Lagi sepi aja bu Nanti juga rame lagi Bila Nita Ya dulu sih Indah kan cerita Pas kebetulan ketemu Di warung pojok perbatasan itu Karena merasa panas Dan kesal Dengan ucapannya Ibu-ibu itu Nita segera menyelesaikan belanjanya Dan beranjak pulang ke rumah Saya dulu aja Ibu-ibu Beberapa saat kemudian Setibanya di rumah Nita menekuk wajahnya Membuat Tanto yang ada di ruang tengah Melihat istrinya Merengut itu Menanyakannya Kamu kenapa sih Pulang-pulang kok Ditekuk gitu mukanya Nita pun duduk Di sampingnya Tanto Dan dia menceritakan apa yang tadi dibicarakan saat dia belanja Sudah gak usah dengerin ucapan mereka Ucap Tanto setelah mendengarkan penjelasan dari Nita Tapi kan aku kesel mas Aku gak terima Iya juga sih Aku juga kesel Seketika mereka pun terdiam Suasana pun hening Beberapa menit kemudian Nita beranjak menuju ke dapur untuk masak Di sisi lain Malam itu keluarganya Faris mendengar ada suara dentuman yang sangat keras sekali Dari atas atap rumahnya Buar Sontak Faris beserta dengan Indah dan anaknya terperanjat Dan terbangun ketika mendengar dentuman itu Saat semua yang ada di dalam rumah tersadar Mereka mendengarkan sejenak Kalau malam itu tidak hujan Tapi Ada suara petir di atas langit Kemudian Faris dan Indah Menggendong anaknya keluar Ke depan rumah Untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi Waktu itu sekitar pukul satu dini hari Dengan mata yang masih mengantuk Mereka beranjak keluar rumah Saat pintu rumah dibuka Mereka terkejut Dan refleks Langsung menutup hidung karena bau busuk yang menyengat Ada di depan pintu Kenapa berhenti mas Itu lihat di teras Ada banyak telur busuk dan juga paku Astagfirullah Pertanda apa ini mas Dah gak apa-apa dek Kita berdoa saja Meminta perlindungan kepada Allah Terus itu telurnya mau kita apain mas Kita bersihkan saja Kita puang Malam itu juga mereka berdua bekerjasama Membersihkan telur busuk dan juga paku-paku yang bertebaran Di depan rumah Sedangkan anaknya Didudukan di ruang tamus cenak Saat mereka sedang beres-beres Suasana malam itu Entah kenapa Angin kencang datang Berhembus ke arah rumahnya Faris Sehingga tubuh mereka terasa sangat dingin sekali Buluk-uduk pun merinding Dan semua telur busuk Serta paku-paku tersebut Akhirnya sudah selesai dibersihkan Saat itu Faris rencananya Besok akan membuang telur busuk Dan paku-paku itu ke sungai Semua telur busuk dan paku itu disimpan Dan dimasukkan ke dalam kantong kresek Tiba-tiba saat Indah akan kembali tidur Di dalam kamarnya Dia mendengar ada suara orang yang mendengkur Karena saat itu Indah tidur sendirian Di dalam kamar Sedangkan anaknya sedang bersama dengan Faris di ruang tengah Karena mereka belum bisa tidur lagi Suara dengkuran itu Sangat terdengar jelas di telinga Indah Dan saat dia membuka matanya Betapa terkejutnya dia melihat ada sosok pocong yang berbaring Di samping tidurnya Indah Sosok pocong itu menatap tajam ke arahnya Dengan tatapan melotot Dan bau busuk yang sangat menyengat Indah ingin sekali rasanya berteriak sekencang-kencangnya Namun Mulutnya terasa terkunci Tidak bisa berteriak Bahkan tubuhnya Indah juga terasa sangat kaku sekali Karena tidak kuat melihat sosok itu Yang berhadapan tepat dengan dia Akhirnya dia pun pingsan Sesaat kemudian Faris dan anaknya datang ke kamar tidur Karena sudah ngantuk lagi Faris kira kalau Indah emang sudah tidur lagi Kesokan paginya saat Indah tersadar Dia merasakan pusing pada bagian kepalanya Dan ketika dia mencoba untuk bangun berjalan Menuju ke depan kamar Pandangan Indah terlihat kabur dan kunang-kunang Sehingga membuat dia jatuh Beriak Faris yang saat itu baru bangun Juga mendengar suara sesuatu yang jatuh Kemudian langsung menghampiri Dan ternyata Indah jatuh pingsan Di ambang pintu kamar Dek Astagfirullah Teriak Faris Indah pun diangkat oleh Faris ke atas kasur Dia panik dan langsung mengolesi minyak kayu putih Pada hidung Indah Supaya sadar Sekitar 15 menit Akhirnya Indah pun tersadarkan diri Keadaan Indah masih terlihat linglung Wajahnya pucat pasih Dan tubuhnya terasa lemas Kamu kenapa, Dek? Tanya Faris cemas Tapi Indah tidak menjawab Karena dia masih lemas Akhirnya Faris beranjak ke dapur Untuk mengambilkan air putih Ini Minum dulu, Dek Setelah sudah sedikit mendingan Indah pun menceritakan Semua yang dialaminya kepada suami Singkat cerita Suatu hari Indah saat mau berangkat ke kios bersama dengan Faris Tiba-tiba saja dia merasakan sakit sekali pada perutnya Rasanya sangat sakit Seperti di rumah sangat kuat Sehingga dia pun tidak jadi ikut ke kios Karena sakit perut Karena tidak tega melihat istrinya kesakitan di rumah Akhirnya Faris juga tidak jadi berangkat ke kiosnya Hari itu juga Bukan hanya sakit perut Namun dia juga mengalami sakit pada kepalanya Akhirnya setelah itu Faris segera membawa Indah ke rumah sakit Untuk diperiksakan Sesampainya di rumah sakit Indah langsung diperiksa oleh dokter Dan setelah itu diberikan resep obat Walaupun sudah mengkonsumsi obat dari dokter Tubuh Indah masih merasa lemas Dan wajahnya terlihat pucat pasi Perutnya terasa semakin kencang sekali katanya Bahkan dia tidak nafsu untuk makan Kalau dipaksa makan pasti Indah akan muntah Sehingga tubuhnya Indah Perlahan-lahan menjadi kurus Karena tidak makan berhari-hari Bahkan terlihat tulang tubuhnya Dan dia semakin kusam wajahnya Tidak secantik dulu lagi Suatu ketika Indah diberikan ramuan tradisional Untuk mengurangi rasa sakit pada perutnya Saat sudah diberikan Rasa sakit perut yang diterita Sudah sedikit membaik Dia tidak terlalu menahan rasa sakitnya Sehingga saat itu Indah sudah bisa ikut Faris ke kios Seperti biasanya lagi Namun saat di kios Tiba-tiba dia merasakan sakit kembali pada kepala dan perut Sampai akhirnya dia pingsan Dan dibawa pulang oleh Faris Dibantu salah satu karewanya Untungnya saat itu Faris membawa mobil ke kios Sesampainya di rumah ternyata ada orang tuanya Indah Yang baru saja datang ke rumah Hah? Indah kenapa ini? Tanya ibunya kepada Faris dengan panik Tidak tahu bu Tadi di kios dia tiba-tiba pingsan gitu bu Kemudian Indah pun dibawa masuk ke dalam kamarnya Untuk istirahat Malam harinya Indah yang sedang berbaring di atas kasur Di dalam kamar Dia melihat ada bayangan hitam Yang masuk ke dalam kamarnya Bayangan hitam tersebut dengan perlahan-lahan Mengeluarkan sebuah asap Dan nama kelamaan bayangan hitam itu Berubah menjadi sosok yang tinggi besar Berbulu lebat Sontak Indah terperanjat ketika melihat Sosok itu berada di dalam kamar Sosok itu menatap tajam Karena Indah seperti siap untuk memangsanya Dia menarik selimutnya Dan menggelamkan tubuhnya di dalam selimut Sosok itu mengeluarkan bau yang sangat busuk Dan bau kemenyan Indah pun mencoba untuk membaca doa-doa yang dihafal Agar sosok itu tidak mengganggu dia lagi Dengan mata tertutup Dan wajah ditutup dengan selimut Indah membaca doa-doa Setelah dirasa bau bangka itu sudah menghilang Dia perlahan-lahan membuka selimut Dan mengintip dengan perlahan-lahan Dan benar Ternyata sosok itu sudah pergi menghilang Entah kemana Sementara Faris dan anak Serta orang tuanya Indah Saat itu menginap di rumah mereka Sedang berada di ruang tengah Nonton TV bersama Indah di kamar disuruh untuk istirahat dulu Indah pun merasa lega Setelah sosok itu sudah pergi menghilang Namun tiba-tiba kepala dan perutnya terasa sakit kembali Hingga dia merontak-rontak kesakitan Dan teriak-teriak Ah Tolong Sakit tolong Teriak Indah merontak-rontak Bapak ibunya setelah Faris yang berada di ruang tengah Mendengar teriakan itu Langsung bergegas mengambil Indah ke kamar Ada apa Anda? Kamu kenapa? Ya dek Kamu kenapa dek? Sakit mas Kepala sama perut aku Aku takut mas Takut kenapa Anda? Tanya ibu panik Tadi ada Sosok yang menyeramkan masuk ke dalam kamar ini Bung Aduh Orang Indah Karena tak kuasa Melihat sakit yang diderita Indah Ibunya langsung membuatkan ramuan Seperti kemarin lagi Sedangkan Indah di kamar ditemani oleh Faris Dan anaknya bersama dengan bapaknya Indah Sedang main Kamu yang sabar ya dek Sakit mas Aku gak tahan kalau begini terus mas Beberapa saat kemudian Ibunya datang Dengan membawakan ramuan yang sudah dibuatkan olehnya Ramuan tersebut kemudian ditegup langsung oleh Indah Dengan pelahan-lahan Beberapa jam setelah meminum ramuan itu Indah sudah tidak merasakan sakit lagi Seperti sebelumnya Saat malam hari tengah hari Dia ingin pergi ke kamar mandi Karena kebelet buang air kecil Dia diantar Faris menuju ke kamar mandi Sesampainya Ternyata lampu di dalam kamar mandi padam Akhirnya Indah mencari saklar lampunya terlebih dahulu Untuk menyalakan lampu Namun entah kenapa Tiba-tiba saja saat Indah sedang menyalakan saklar Dia kesetrum Tubunya gemetar Tersengat arus listrik Sampai di bagian tangan Indah terlihat Gosong Karena panik dan takut Indah kenapa-kenapa Dia langsung dibawa ke rumah sakit Untuk ditangani oleh dokter Tengah dini hari itu juga Faris dan bapak ibu Membawa Indah ke rumah sakit Sesampainya di rumah sakit Dia langsung ditangani oleh dokter Dan untungnya Indah masih bisa diselamatkan Karena dia belum terlalu parah Terkena arus listrik Indah harus dirawat inap Selama beberapa hari Di rumah sakit untuk pemulihan Suatu ketika Pada malam hari Di dalam ruangan rumah sakit itu Indah terjaga sendirian Dia tidak bisa tidur Sedangkan Faris yang menjaga Indah Sudah tertidur pulas Saat itu dia melihat Ke arah Gordon pembatas Dia melihat Gordon itu Bergerak-gerak sendiri Dengan kencang Padahal tidak ada angin Yang masuk ke dalam ruangan itu Dia juga melihat Ada bayangan di belakang Gordon itu Bayangan hitam itu Berjalan dan menuju Ke atas langit-langit Langit-langit dinding ruangan Bayangan hitam itu Dengan pelan-lahan berubah Wujudnya Bayangan hitam itu Berubah menjadi sosok wanita Yang merayap di atas Langit-langit dinding Sosok wanita itu Sangat menyeramkan Wajahnya juga berubah-ubah Kadang menjadi sosok wanita cantik Dan terkadang berubah menjadi sosok nenek-nenek yang menyeramkan Sambil matanya melotot ke arah Indah Sontak Indah pun terkejut dan ketakutan Membuat tubuhnya gemetaran Namun saat dia akan berteriak Selalu tidak bisa Mulutnya seperti terkunci Dan tubuhnya terasa kaku Tidak bisa digerakkan Sosok itu Juga mengeluarkan bau yang sangat busuk Dengan wajahnya yang hancur Karena tak kuasa melihat sosok itu Akhirnya Indah pun pingsan Di tempat tidurnya Dia pingsan sampai pagi Tidak ada yang membangunkan Karena yang Faris tahu Indah sedang tidur pulas Semenjak Indah dirawat Di rumah sakit Orang tuanya Indah Di rumahnya Faris Menjaga anaknya mereka Karena Faris harus menjaga Indah Kesokan harinya Bapak Indah di rumah Mengecek saklar Yang ada di depan kamar mandi Dan saat dicek Ternyata benar Ada salah satu kabel Yang sudah tidak berfungsi Dan saklarnya itu Jepot Alias hilang itu Yang buat mencetnya Jadi yang ada Hanya kabel Kabel yang sudah terkelupas Kemudian Saklar tersebut Langsung diganti oleh Bapaknya Indah Untuk menghindari Kejadian yang Tidak diinginkan lagi Beberapa hari kemudian Indah pun Sudah diperbolehkan Untuk pulang ke rumah Kondisi Indah Sudah sedikit membaik Tapi dia makin bertambah kurus Bahkan wajahnya Semakin pucat Selang beberapa minggu Indah merasakan sakit lagi Pada bagian perut Dia terus merintih Meringis kesakitan Pada perut dan kepalanya Bahkan setelah sakit perut Ada aja penyakit-penyakit Yang aneh menimpanya Darah keluar Seperti darah haid Sehingga dia harus Memakai pembalut Dan setiap satu jam sekali Indah harus mengganti Pembalutnya Karena darahnya sangat banyak sekali Karena khawatir Indah Kehabisan darah Faris dan orang tuanya Membawanya ke rumah sakit lagi Dan di rumah sakit Hanya Diberikan Pengobatan secara medis Setelah Indah Pulang Dan saat dipijiti Oleh Faris Dan ibunya Terdengar suara pintu Yang diketuk Faris pun keluar Untuk membukakan pintu Ternyata yang datang adalah Pak Zuki Memang kemarin Bapaknya Indah Yang menghubungi beliau Dari desanya Untuk datang ke rumah Faris Karena bapaknya Indah Merasa Indah ini tidak beres sakitnya Mereka semua pun Akhirnya masuk duduk Di ruang tamu Saat itu Pak Zuki ingin melihat Keadaannya Indah Terlebih dahulu Saat itu Indah Tengah melamun Tatapannya kosong Sembari menangis Dan merintik Kesakitan seperti biasanya Seperti hidup segan Mati tak mau Untungnya saat itu Pak Zuki datang Tepat waktu Beliau langsung masuk ke dalam kamar Untuk mendoakan Indah Saat sedang dibacakan doa Tiba-tiba angin Masuk ke dalam kamar Terasa panas Kamu tidak usah ikut campur Ini bukan urusanmu Ucap sosok yang ada Di dalam tubuh Indah Langsung bereaksi Setelah Pak Zuki Membacakan doa Keluar sekarang Atau mau saya binasakan Sosok yang ada di dalam tubuh Indah Malah semakin bereaksi Sampai akhirnya Beliau berperang Dengan sosok yang ada Di dalam tubuh Indah Secara batin Pak Zuki meletakkan Daun Keluar yang sudah disiapkan Di tumbuk halus itu Diletakkan pada Keningnya Indah Sambil membacakan doa-doanya Panas Saat itu juga Indah langsung jatuh pingsan Karena sosok yang ada Di dalam tubuh Indah Sudah kalah Dan keluar dari dalam tubuhnya Beberapa saat kemudian Indah akhirnya sadar Pak Zuki membacakan doa Pada segelas air putih Yang sudah disiapkan Setelah didoakan Diberikan kepada Indah Dia pun meneguk Segelas air putih itu Alhamdulillah Mbak Indah Sudah membaik Ini Ada orang yang iri Kepada kalian mas Mas Paris dan Mbak Indah Sehingga membuat dia dendam Dan dia mengirimkan Guna-guna seperti ini Saat itu Faris dan orang tuanya Menanyakan siapa pelakunya Tapi Pak Zuki tidak menyebutkannya Selanjutnya Air bekas perasan beras Yang sudah dicampur Dengan perasan jeruk purut itu Yang sudah didoakan Oleh Pak Zuki Dicipratkan ke sekililing rumah Dan kios Untuk menanggal ilmu hitam Perlahan-lahan Setelah Pak Zuki Melakukan pengobatan Indah pun mulai membaik Dan disambung dengan Pengobatan medis Dan dia sudah tidak Merasakan sakit lagi Bahkan dia sudah tidak Mengeluarkan darah dari Kelaminya Dan sebenarnya Faris juga kena Tapi sudah dinetralkan oleh Pak Zuki Beberapa bulan kemudian Setelah Faris dan Indah Sembuh total Dia mendengar kabar Tentang Nita dan Tanto Yang mengalami Kebangkrutan Bahkan rumahnya Kebakaran Membuat mereka tidur Di rumah peninggalan Pak Budi Di rumah betuah Setelah kejadian itu Akhirnya Faris dan Indah Tahu Ternyata kakak dan Iparnya itu Yang sudah melakukan Sebab saat itu Tanto dan Nita Datang ke rumah Meminta maaf Dan mengakui Kesalahannya Faris dan Indah pun Memaafkan mereka Berdua Walaupun sebenarnya Mereka merasakan Sakit hati juga Tapi ya mau gimana lagi Tetap mereka Memaafkan Tanto Dan Nita Siapa yang menanam Dialah yang akan Menuai Setiap perbuatan Selalu ada balasannya Masing-masing Semoga Allah Selalu menyertai kita Di dalam menjalankan Kehidupan sehari-hari Karena kalau Allah Sudah bersama kita Marah bahaya apapun Tidak akan bisa Menembus kita Untuk bisa Allah bersama kita Sara dan ketentuannya Berlaku dong Dan demikian Sebuah kisah Dari Tony FS Semoga teman-teman Terhibur dan bisa Mendapatkan hikmah Mohon maaf Kalau ada salah kata Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Mohon maaf Kalau ada salah kata ya